Meluruskan sejarah, benarkah Napoleon Bonaparte adalah seorang muslim? Tidak, sekali lagi jawabannya tidak. Sebagai seorang Perancis, Napoleon terlahir ketulik. Tapi secara pribadi, dia mungkin bisa dibilang sekuler. Napoleon tidak memperdulikan sentimen-sentimen agama. Ini terbukti pada waktu pelantikan dia sebagai kaisar Perancis. Walaupun ada Sri Paus Pius VII hadir di situ, tapi Sri Paus tidak memahkotai Napoleon sebagaimana layaknya kaisar atau raja Eropa untuk mendemonstrasikan perkenaan surgawi pada kekuasaan politiknya. Napoleon malah memahkotai dirinya sendiri dan Sri Paus hanya duduk dan menonton. Sejak revolusi Perancis, Perancis memang menjadi sekuler. Di mana agama dipisahkan dari negara. Napoleon sebagai penyelenggaran negara mengambil kebijakan-kebijakan yang tidak mempertimbangkan sentimen keagamaan. Salah satunya adalah pada waktu penaklukan Mesir, Napoleon tidak membawa agenda kristenisasi sama sekali. Mesir waktu itu masuk wilayah Imperium Ottoman walaupun memerintah diri sendiri secara independen. Pada 1798, Napoleon melakukan pendaratan amfibi ke Mesir. Di sana, Napoleon seorang briliang melancarkan kampanye pabrik relation untuk mengambil simpati rakyat Mesir. Napoleon mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah orang hebat yang mengubah wajah dunia. Dalam pidatonya, dia mengatakan bahwa Perancis datang bukan untuk menghancurkan agama Islam, tapi untuk memulihkan hak rakyat, menghukum penguasa palsu, dan menjunjung ibadat yang sejati dari Nabi Muhammad. Katakanlah pada mereka bahwa saya mengagungkan Tuhan, Nabi-Nya dan Quran, lebih daripada kaum Mamluk. Bahkan di satu kesempatan, ia berpakaian seperti orang-orang muslim lokal, termasuk memakai sorban. Kalau ini dianggap sebagai masuk Islam, jangan salah. Sekretaris Napoleon, Borine, menjelaskan dalam konteks yang lebih realistis. Ada yang menganggap bahwa waktu di Mesir, Napoleon ikut serta dalam upacara-upacara agama ibadah muslim, tapi tidak dapat dikatakan kalau dia merayakan festival Sungai Nil dan ulang tahun Nabi. Yang orang Mesir, secara Mesir tadinya dalam kekuasaan Ottoman, mengundang Napoleon hanya sebagai pengamat, dan kehadiran penguasa baru ini sangat menyenangkan rakyat. Tapi Napoleon tidak pernah terlibat dalam kekhidmatan apapun. Napoleon juga tidak pernah belajar atau mengulang doa dari Quran, seperti yang dianggap banyak orang. Jadi ini sebenarnya lebih daripada pabrik relation untuk merebut hati rakyat Mesir. Hawks Napoleon masuk Islam ini rupanya sudah muncul sejak zaman itu. Kalau dipikir-pikir, pandangan terhadap Islam yang positif seperti itu di zaman di mana orang Eropa Islam identik dengan kekerasan sungguh revolusional. Tapi ternyata itu motifnya politis belaka.